Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Jumpa lagi di dalam acara kita Today's Message Bersama saya Leonardo Syamsuri, apa kabar semua? Saya berharap anda semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan Haleluya, Amen Nah Saudara kali ini saya akan bicara soal mengelola keuangan Saudara, Saudara taukah Saudara Anda dan saya tiap hari berhadapan dengan uang Betul? Nah jangan tabu kita mendengarkan hal-hal yang bicara soal uang Sepanjang kita tau bahwa Tuhan berbicara soal keuangan Itu bahkan lebih banyak ayat-ayatnya daripada doa dan iman Bukan berarti doa dan iman tidak perlu Tetapi Tuhan tau manusia berhadapan dengan uang setiap hari Karena itu perlu ada pola dasar kebenaran firman Tuhan Yang membentuk dalam diri orang percaya di dalam mengatur keuangan Amsal 21 ya 20 berkata begini Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak Tetapi orang yang boros, orang yang bebal memboroskannya Saudara Nah Saudara yang dikasih Tuhan firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak Orang bijak mengumpulkan itu dan ada dalam hidupnya Tapi orang bebal memboroskan Jadi rupanya orang yang boros dalam hidup ini Dalam keuangan ada berapapun dihabiskan itu identik dengan orang bebal Tentu kita tidak mau disebut sebagai orang bebal bukan? Nah karena itu mari kita belajar untuk mengelola keuangan Pernah gak anda mendengar orang ngomong begini Tabungan saya gak cukup nih Gaji saya gak cukup nih Ya lalu rasanya aduh kok kekurangan terus Pernah anda lihat orang seperti itu Saudara? Selalu bilang kurang, 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 kurang dan kurang Saudara suatu hari Yohanes membaptis berhadapan dengan para prajurit Romawi Mereka bertanya Saudara kepada Yohanes Apa yang harus kami perbuat sebagai seorang prajurit? Dia cuma bilang begini Cukupkan dirimu dengan gajimu Jangan merampas, jangan merampok Saudara Jangan memeras orang Rupanya Saudara Yohanes membaptis sedang mengajarkan Kalau engkau bisa merasa cukup dengan gaji Engkau akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik Memeras orang, merampok Kenapa terjadi korupsi? Kenapa terjadi pemerasan di mana-mana? Oleh karena ada orang Yang ingin hidup lebih besar Lebih pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilannya Lebih besar pasak daripada tiang istilahnya Saudara Nah karena itu mari kita perlu belajar Untuk mengelola uang dengan baik Saudara Karena begini Banyak orang diajarkan di gereja Untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan Which is Yaitu yang mana sebenarnya benar Gak salah Saudara Memang prinsip Alkitab mengajarkan demikian Untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan Tetapi persoalannya bukan yang 10% Karena 10% milik Tuhan Yang 90% ini Dikelola oleh kita Enggak Banyak kita merasa yang 90% ini juga adalah milik kita Karena yang 10% sudah kita kembalikan kepada Tuhan Padahal kita ini semua diri kita saja adalah milik Tuhan Karena kita sudah dibeli oleh darah Yesus Yang mahal harganya itu Jadi Bapak Ibu Mari kita belajar untuk mengelola keuangan kita Bagaimana caranya kita bisa mengelola uang kita Sehingga kita bisa selalu berkecukupan Saudara Saya kasih contoh ya Ada orang yang gajinya 1 juta misalnya Dia menghemat Dia atur uang dengan baik Dia bisa nabung 100 ribu Gaji 1 juta Nabung 100 ribu Setelah kembalikan persepuluhan semuanya Lalu karena kerjanya bagus Bosnya naikin gaji jadi 2 juta Berapa yang dia bisa tabung sekarang Coba saya tanya Kalau gaji 1 juta dia bisa nabung 100 ribu Kalau gaji 2 juta jadi berapa 200 ribu Oke Anda berkata 200 ribu Karena yang 1 juta 100 ribu sekarang jadi 200 ribu dong Kalau 2 juta Tidak Seharusnya 1,1 dong Karena waktu 1 juta dia bisa nabung 100 ribu Tambahan 1 juta berarti 1 juta lagi tambahan Plus 100 ribu Tapi ternyata betul 200 ribu yang dia bisa tabung Saudara Kenapa? Karena sekarang banyak yang dia dulu gak bisa beli Sekarang dia coba beli Begitu seterusnya dalam kehidupan Bagaimana kita bisa mengelola kehidupan? Keuangan kita Nomor 1 Jangan sering-sering ke mall Saudara Saya katakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu ke mall Tapi kalau kita sering-sering ke mall Terjadi pemborosan Yang kedua Kita harus bisa kendalikan diri Saudara Salah satu pengelolaan keuangan Itu sangat ditentukan oleh pengendalian diri kita Kalau kita gak bisa kendalikan diri Mata kita mau melihat apa saja Kita pasti mau belinya Duit mau berapa juga habis Saudara Yang ketiga Hindari Gaya hidup Yang hidup gaya Saya ulangi Hindari Gaya hidup Yang hidup gaya Kita ini mau menjadi orang yang hidup gaya Seperti selebriti Seperti apa yang kita saksikan di bioskop Mari kita belajar punya gaya hidup Yang sederhana Simple Saya percaya Anda Akan mengelola uang dengan baik Dan Anda tidak akan memboroskannya Silahkan Anda mencobanya Silahkan Anda melatihnya Bangun kebiasaan ini Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di acara kita selanjutnya Today's message God bless you all Amen Sampai jumpa di acara kita selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!